Ini kondisi ikan setelah 3 hari Ikan baik-baik saja Ini artinya proses aklimatisasi Atau proses ikan beradaptasi dari lingkungan lama Ke lingkungan yang baru Sudah dianggap berhasil Assalamualaikum Apa kabar semua Pada video kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara Aklimatisasi ikan diskas Dari tank karantina ke tank utama Kenapa harus diaklimatisasi Karena ikan diskas ini Berbeda dengan ikan hias yang lainnya Dimana ikan ini sangat mudah Stres dan mudah sakit Apabila dipindahkan Dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru Jika tanpa Dilakukan proses aklimatisasi Terlebih dahulu Atau bisa disebut juga Proses adaptasi di lingkungan yang baru Bagi teman-teman yang Belum tahu silahkan disimak Videonya sampai selesai Bagaimana langkah-langkah aklimatisasi Ikan diskas yang benar Kenapa ini saya lakukan aklimatisasi Padahal ikan saya sudah pakai air dari satu sumber Yaitu sumbernya adalah Sama-sama menggunakan air dari PDAM Dan ikannya pun dari tank karantina Yang sudah lama saya pelihara Jadi alasannya begini teman-teman Ini saya lakukan aklimatisasi Karena ikan yang ada di tank karantina ini Airnya hampir setiap hari Saya ganti sebanyak 20% Sedangkan tank utama ini Saya ganti airnya Sekitar 2 minggu sekali Sebanyak 20% Nah dilihat dari penggantian airnya Tentu parameter airnya Akan berbeda Kenapa parameter airnya saya katakan berbeda Karena yang di tank utama itu Penggantiannya 2 minggu sekali Sedangkan di tank karantina itu Hampir setiap hari Meski penggantiannya itu sama-sama 20% Jadi yang berbeda itu adalah Waktu penggantiannya Maka dari itu untuk menjaga ikan tetap sehat Juga selain itu Saya tidak mau ambil resiko Maka sebelum dipindahkan ke tank utama Lebih baik saya lakukan aklimatisasi terlebih dulu Sebenarnya bisa saja ikan langsung dipindahkan ke tank utama Tapi daripada nanti ujuk-ujuk ikan sakit Dan tentunya itu sangat membuat repot Harus bolak-balik tank untuk pengobatan Menurut saya Saya lebih memilih repot di awal Tapi itu sekali jadi Terus untuk langkah-langkahnya Yang pertama saya menyiapkan tank yang kosong Kemudian isi air yang diambil dari tank karantina Untuk banyaknya air yang diambil Cukup sebanyak ini Yang penting ikan masih bisa berenang Kemudian ambil ikan yang akan kita aklimatisasi Dan dimasukkan ke tank ini Yang sudah diisi air dari tank karantina tadi Dan jangan lupa diberi gelombung air atur ya teman-teman Selanjutnya sekarang kita ambil air dari tank utama Yang nantinya ikan akan dipindahkan dan dimasukkan ke tank ini Terus air yang diambil yaitu sebanyak sepertiganya Dari air yang kita ambil dari tank karantina Intinya air yang diambil dari tank utama Atau disebut lingkungan baru Yang nantinya ikan akan masuk ke sini Air yang diambil itu harus lebih banyak Dari air yang diambil dari tank karantina Nah ember yang terisi air dari tank utama Saya akan simpan di atas Kemudian untuk peralatannya Disini saya menggunakan selang aerator Dan palep regulator seperti ini Setelah ini kita alirkan air dari ember Yang tadi ngambil dari tank utama Menggunakan selang aerator ini Dan dialirkan ke tank aklimatisasi Kemudian besar air yang turun Kita atur dengan palep regulator Kurang lebih aliran airnya seperti ini Dan agar ikan tidak loncat Tank ini akan saya tutup Setelah seperti ini Ini akan saya tinggalkan sampai air yang ada di ember Berpindah semua ke tank ini Kebetulan ini bulan puasa Dan sekarang sekitar jam 10 malam Nanti akan saya samperin lagi Sekitar jam setengah 4 subuh Atau bareng waktu bangun sahur Sekarang udah jam 4 subuh Air sudah berpindah semua Terus kondisi ikan Kalau saya perhatikan ini baik-baik saja Ini menandakan kalau ikan sudah bisa beradaptasi Dan siap dipindahkan ke tank utama Atau lingkungan baru Sekarang saya langsung pindahkan saja Ke tank utama dan saya akan lakukan pemantauan minimal 2 hari di tank utama ini Jika kondisi ikan baik-baik saja Berarti ikan berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya Ini dia teman-teman Ini kondisi ikan setelah 3 hari Ikan baik-baik saja Dan ikan yang baru sudah mulai berani makan bareng Dengan ikan-ikan yang sudah lama berada di tank ini Ini artinya proses aklimatisasi Atau proses ikan beradaptasi Dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru Sudah dianggap berhasil Baik teman-teman Mungkin sekian dulu video tentang langkah-langkah aklimatisasi Pada ikan diskas Semoga bermanfaat Dan jangan lupa sedekah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya